oke guys match penentuan match kelima antara RRQ melawan Onyx ini kalau menang RRQ juara kalau Onyx yang menang bakal lanjut ke game tapi ngeliat draftnya kayak gini ya Onyx esports punya potensi bagus banget di early game mereka mereka pegang kendali... you spill kolesterol, kolesterol gue 270 LDL gue 200, gila pegi banget itu gue harus minum obat apa ya guys ya yang tidak bisa di hit dengan menggunakan satu Ironhook yang pertama kalau immune, dan di posisi yang tepatnya kedua, kalau seandainya Wanwan menggunakan The Dust of Flower, yang ketiga Valir, menggunakan Vengeance Flam enggak cuma itu, bayangkan kalau Cecilionnya Purify yang bisa ditarik hanya Baxia kalau enggak Baxia, ya kenangan waduh kenapa lu tarik lagi kadang ada yang belum mumpun, bilangnya sih udah tapi kalau kali ini kita akan lihat saksikan, lihat apa saksikan? lihat, saksikan, dengarkan dan menjadi saksi di game penentuan, game yang sangat mahal ya ini game mahal ini game penentuan nih ini game penentuan ini, kalau menang aderiki juara oke dan berarti Dead or life revenge atau balas dendernya tapi Sans ini seneng banget dia pakai Baxia di bracket yang sama ada cerita yang berbeda ada cerita yang berbeda ada cerita yang berbeda oke sementara itu kali ini keyboynya udah mulai maju ke bagian depan tadi di mana terlihat ada Sans pula muset Sansa mau mau ngambil buff merah agresif oh enggak ambil yang nginjau ini mas gini jadi menang early game ya Sansa cepet oke keyboy apakah akan mati ini enggak sih tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak aku bilang tadi ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan wah ini Sansa kalau dilihat dari segi ini dia iti ya untung ya dia untung berhasil kabel untung dapet itu Wanderer ya sama Wanderer sama dapet Canggul kecil matahin rotasi ke ini juga tapi Albertnya gak mau kalah tuh lihat dibales satu pergerakan Minion itu akan makin enak lagi berspireballnya dibales 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 retri retri udah diambil diambil satu tapi itu season level 4 duluan gitu ya udah level apa belum ambil buff merah dia iya belum oh di bawah aduh ini bokwantam biasa godland guys udah makin inspire tuh si cewek dapet tertengah 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 gta nih last sheet penting banget Cok hmm itu efeknya gila nih efeknya kalo lu gak last sheet 100 yang robak kalo last sheet 825 bedanya 25 iya lumayan dong 25 iya ini Albert di entry gak pernah kalah Cok jadi milik jari arasho silahkan eh lu tau kok eh tadi game keempat ya kok ya itu kalau albert albert reiternya kalah sama san tadi gamenya bisa beda loh tadi yang game tadi gara-gara albertnya dapet terus jadi menang apalagi momen lord kan kok tadi diambil sama tuh si fin pake apa tuh langsung gamenya beda kagol lagi iya dilepas emang dilepas ya padahal udah dua kali OP loh hampir gila sih reiternya si albert sih guys udah tidak perlu diragukan lagi ga perlu cok tadilah yang dulu menang loh game masih bisa game changer ini kenapa ya itu ga mestinya reiternya menurut kalian itu bener-bener skill atau ada faktor luck skill lah benerku reiternya gini 70% skill 30% luck masih ada lucknya gitu tapi ya lebih gede skill nah soalnya karina tuh ngeburst ke itu enaknya oh anjir pahal diri sih tetap alloying ya tapi clay cepet-cepet mempertahankan albert melakukan komplitasi mati dong mati dong mati 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 sempat ngepok loh bawa ya jadi bawanya enak tuh diambil dulu econ econ tolong diem dong mau gak mau ikhlas aja ini match terakhir con seru dong kita lihat enggak ya onyxnya dapet begitu kehilangan VIN langsung kehilangan penguasaan map ya enggak enggak boleh pulang enggak usah liang langsung dateng jok gila enggak menurutku itu apa ya dari tadi tuh bootnya kalau rotasi kalau cepet sama Valdi kalau setup terus lebih milih laning iya kalau si boot selalu milih laning terus laning gak ya berhasil memberikan damage yang cukup karena dari tubuh one-one dari tadi sih selamat dengan item-item serta dengan kayak selalu maswadinya dateng duluan satu hit ya kesya gila banget gila banget hampir almos tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi tapi ada main kecilion ini kesempatan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada win of nature terlebih dahulu maler ya buat ngomongin waduh enak gigit sih ribet juga sih eh oke Skylernya salah dia salah dia dia tadi maju sempatnya mau ngecil tawar sekali kan ini ini bisa menang onyx nih soalnya dari tadi kayak nguasain banget kan ya harusnya imbang-imbang game yang game tadi tuh bener-bener game imbang tapi cuma di retri di retri pit aja kalah terus di turtle turtle sama lord gamenya imbang gila Albert ini malah betul retri nya eh Rp10 hahaha Mas Valtinya mati ya ada flickernya eh CW maksa masi 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 tapi CW ini memang jaku sih yang masih bisa mendapatkan satu poin memaksakan tadi dengan ada yang yang langsung digunakan untuk bisa mengejar tawar ya tapi itu kayak untung iya untung tapi untung onyx sih tawar plus kill tadi namun ketahuan ditembak Donnie wallnya sementara otos kailar dengan satu tahun dapat ini tempo dua tim ini cepat banget sih dari iji ranji eh iji 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 tapi jadi haruki sih berhasil kill iji 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 levelnya tetap kalah guys balik-balik cok ini cukup ya sampai berhasil dapet satu kill duitnya menang 500 terus cekil lagi satu balik lagi makanya guys semuanya terhadap api jadi bilang fireproof dia menarik untuk menghindari dari Clay tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar Skylernya sudah selesai dengan satu batu disperlukan immortal mungkin bisa kendali itemnya dia tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika bikin di menit-menit Lord muncul apalagi 20 detik lagi pertama mungkin akan up dan kali ini fansnya under banget dari level level 10 ini masih tapi ini keras sih masih masih keras sih jalan dip jalan dipoke mm-hmm klinya eh klinya sprain dia berusaha Ruki tengahnya dapat RRQ eh untung iya RRQ untung dia diajar tapi yang onyiknya nggak nggak ngirim satu orang di meet mati ya ini hati mati hati mati hati sih harusnya keras haksinya keras benar-benar masih kuat masih bertahak di arah gila itu satu jebretnya si dirian sih sakit banget ya udah malemik mungkin beda beda jepdah bawa bak biru ada mikut satu oh berarti dia dikasih ya bak birunya nanti kita lihat kesmiknya aman-aman lanjut karena menurut aku mendingan nunggu momen kemadi level 10 level 13 lewat level 13 apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu Lord ini level itu album retribution akan kalah jauh banget poinnya 13 13 berbanding 11 oke tapi ternyata seperti biasa tarik ulur bukan hanya perasaan tapi tapi kayak tim dua tim ini bener-bener kayak harusnya bedanya cuma tipis sih apa ya kayak tipis-tipis ini hebat manfaatin research sih menurut gua ya sama RQ juga mantar setupnya juga bagus kepancing ini sama buts wah tapi iya maafi go cok ada satu playa dari onyxbox langsung hilang apa lima ada aja momennya itu gimana ya iya dia sering banget tapi rama yang dia bisa mencuri hati dari seorang keyboard tapi ya Valir mati gak gak masalah sih biasanya dia keras banget ini mas iya masanya masih dipakai tapi Sun jadi offlander ya udah ada lalu tank udah gak bisa rom lama jadi itemnya semakin early-an lembek banget dia kan untuk onyxmon dan diara onyxmon harus bertambah mau dicuri sama Sun maksa Sun iya iya bisa gak bisa gak bisa untung gak nyangkut ya masalahnya 4 digit untung gak nyangkut rodanya guys guys kempes disitu ya kan marti untung gak pantas lah tapi ini kalo RRQ sampe juara emang pantas sih eh ini kalo sampe RRQ juara lu tau peringkatnya persis cok persis sama yang di table jadi juara 1 RRQ juara 2 onyx juara 3 Aura juara 4 Tifos iya 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 antara Electric atau si BTR kan iya 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 lu'RE juara 5 iya iya gila levelün xxn Sansai aja masih dua belas Ngeri Albert Masih dua belas Gila bedanya tiga loh Gapnya Ini kena nih Kena nih Bocek dikit boss Tiket puter Eh Mas Valdi Buset Sakit ya diriannya Jukur diriannya Sakit banget Stak berapa itu Kayaknya udah banyak deh Iya 180 kayaknya Masih banget Masih banget Masih banget Ini suara rantainya ngeri Eh Sansai mati ini Terlalu dive dalam dan bangga segala Disana terjepit Tadi ternyata dikeluarkan Bliker dari peternya kepeteng kepenjol Gak ada yang liat Oke 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 Buset 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 Marah Cok Butisnya 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 Oh di pelangi udah Udah nanti gulus Udah nanti gulus Wah Mas Valdinya dapet momen nih Dapet nih Momen Mas Valdinya Cok Orang bikin Orang Wah lah Tidak RRQ mundurnya keren banget Ajir Wah gila Itu tadi gak Hah Tadi peter sih RRQ mundur juga Gak mau kasih 1-1 pecah Iya 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 1-1 pecah Kekilion masuk di mek Wah bisa rata RRQ nya Tapi Berhasil selamat Wah tapi Immortal ya guys Pinter banget buildnya Guardian King namanya Tiga Immortal Guardian King namanya Balik lagi sih Kalau misalnya kita lihat tadi Bagaimana Kalian detik berapa kok 5-14 14-0-2 Kalau misalkan Bener-bener RRQ Hoshi Sama guys Ini harus RRQ Kalau mancing di Lord Menang Ada Ruby sih Ruby Kenahan lah Kenahan Mas Valdinya menang Rotasinya Ayo ini RRQ siapa dapet Wif Claynya masuk semua demiknya Wah Arsense Valdi Valdi Dapet Rianco Dapet lagi Albert Anjir Gila banget ya Albert ya Gak pernah kalah RRQ nya anjir Gila loh Gokil sih RRQ Gekil lah LG Juara 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 Congrat RRQ Juara Juara Gila 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 Jangan Gila 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 akhirnya acil juara guys gila 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 kita salah semua ke-4-2 guys menjadi pemenang dari MPL in Asia akhirnya akhirnya ke Trophy guys akhirnya akhirnya ke Trophy banyak banget tuh ininya ya pialanya RRQ 4 RRQ 4 lagi dan lagi RRQ OC gelar keempat mereka ini guys momen 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 RRQ juara guys gila sih kira lagi Albert sekarang enggak sendirian Ranger Mas mereka tuh benak gini loh kalau misalnya rosternya mau diganti-ganti juga enggak ngeri banget guys mereka tuh gila sih Jumbo mong coba ya pantes lah pantas lah pantaslah pantas iya lah pantas lah, mereka gak dibangso gg gg kecea, kongres buat RRQ kongres buat RRQ sekali lagi guys, makasih gg juga, tetep semangat buat timan oh iya makasih bye bye, thank you